Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tirang Tri dari Masta Di video kali ini, saya akan mereview Saksen Pump General Care Nah, jadi ini adalah Saksen Pump General Care Untuk fungsi dari saksen itu sendiri adalah Mengeluarkan cairan yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita Contohnya saja seperti darah, kemudian nanah, darah, dan lain sebagainya Nah, di sini untuk saksen Pump General Care itu ada beberapa tipe Ada yang untuk dewasa, kemudian ada yang untuk bayi Nah, kemudian bagaimana sih bentuk dari produknya? Langsung saja kita buka Nah, bagaimana kelengkapan dari produknya? Mari kita buka Nah, jadi seperti ini Kita buka satu-satu, yang pertama adalah shakling Kemudian ada penjepit seperti ini Nah, ini untuk fungsinya mari kita praktekkan satu-satu Kemudian di sini ada selang Nah, untuk selangnya ini sangat tebal ya, bisa dilihat Dan lentur juga Nah, ini jika digunakan, ini keuntungan untuk pengguna Supaya nanti tidak mudah lepas dan tidak mudah bocor Lalu untuk panjangnya sendiri Seperti ini Jadi lumayan panjang Nah, kemudian di sini Ada saksen catheter Untuk ukurannya ini 8 FR Kemudian ada beberapa perlengkapannya Seperti ini Kemudian bentuk dari alatnya seperti ini Nah, di sini dilengkapi dengan kartu garansi Dan ada beberapa buku petunjuk penggunaan Nah, teman-teman Untuk tipe dari saksen general care Itu ada beberapa Yang pertama yaitu tipe 7 EA Dan ada juga tipe 7 EB Nah, untuk yang 7 EA Itu adalah untuk yang dewasa Sedangkan untuk yang tipe 7 EB Itu untuk bayi Jadi pastikan dulu Itu benar-benar sesuai dengan tipe yang dibeli atau tidak Oke, langsung saja kita keluarkan alatnya Untuk alatnya itu seperti ini Kecil Fitur-fiturnya antara lain Memiliki tekanan yang tinggi Kemudian tingkat kebisingan yang rendah Nanti kita coba secara langsung Kemudian memiliki desain merek baru Jadi maksud desain merek baru itu Untuk botolnya Atau botol penampungnya ini Berada di dalam alatnya Kemudian selain itu juga Terbuat dari plastik yang benar-benar kuat Dalam artian lain Desainnya aman Kemudian spesifikasi dari alatnya Teman-teman bisa membaca langsung di layar Nah, lalu apa sih bedanya Saksen pump yang untuk dewasa Atau yang untuk bayi Untuk bentuk dari alatnya sendiri Itu tidak ada perbedaannya Dari segi ukuran atau modelnya itu Baik dewasa ataupun untuk yang bayi Itu sama saja Nah, lalu apa perbedaannya Perbedaannya adalah pada mesinnya Atau pada saksen ratenya Atau tingkat dihisap dari alatnya Untuk yang dewasa Atau yang tipe 7EA Itu memiliki tingkat dihisap 18 liter per menitnya Sedangkan untuk yang bayi Pastinya akan lebih rendah Jadi untuk yang bayi itu Tingkat dihisapnya adalah 15 liter per menitnya Nah, itu perbedaannya Nah, disini saya akan menjelaskan Bagaimana cara pemasangan dari saksen pumpnya Nah, yang pertama Sebelum kita menggunakan dari alatnya Kita harus cek dulu alatnya Bapak berfungsi baik atau tidak Caranya seperti ini Yang pertama kita pastikan dulu ini Di dalam posisi off Kemudian ini bisa disetting ke yang paling maksimal Maksimal Kemudian kita colokkan kabunnya ke top kontak Sudah Lalu kita on kan alatnya Nah Nah, seperti ini kita cek Kemudian Kemudian ini kita pumpat sebentar Nah, kita lihat apakah manometernya disini Berfungsi atau tidak Seperti itu Kemudian kita tahan sebentar Dan kita dengarkan apakah ada Bisingan yang aneh dari alat atau tidak Karena ini sudah normal Manometernya juga sudah bisa berfungsi dengan baik Kita offkan alatnya Seperti itu Kemudian caranya bagaimana Yang pertama adalah kita pasangkan filternya disini Posisikan seperti ini Kita lihat ada bagian out dan bagian in Kita tancapkan filternya ini Ke bagian yang out Seperti ini Seperti ini Kemudian kita pasangkan yang satunya Ke lubang yang ada disini Ke alatnya Nah, fungsi dari yang satunya Lubang yang in atau lubang yang satunya Itu adalah Dengan dipasangkan selang yang satunya Dan menurut saya ini Termasuk tebal dan kuat juga Lentur, tidak kaku Kita pasang benar-benar erat Supaya nanti ketika digunakan Tidak tiba-tiba lepas Sudah Nah, lalu Ujungnya yang satu Itu Dipasangkan Saksen Kataternya Nah, untuk saksen katater itu Ada beberapa ukuran Tergantung penggunanya Pilih ukurannya mana Ada 8 12 18 Ada 20 Nah Untuk yang ini Itu adalah ukuran 8 Jadi kita tinggal pasangkan saja Dan kita masukkan Ujungnya satunya Mungkin ke mulut Ke hidung Pada pasiennya Jadi caranya seperti itu Kemudian kita on-kan alatnya Dan alat akan bekerja dengan sendirinya Jadi caranya seperti itu Disini saya akan memberikan tips untuk teman-teman Ketika membeli saksen pump Yang pertama yaitu Kita harus mengetahui Daya hisap maksimum dari saksen pumpnya Karena untuk saksen pump itu Daya hisapnya beda-beda Ada yang 35 liter per menit Kemudian ada yang 18 liter per menit Dan ada juga yang 2,5 liter per menitnya Sebelum membeli Teman-teman harus cek dulu Daya hisapnya Apakah itu sesuai dengan keinginan teman-teman atau tidak Kemudian yang kedua Pilihlah saksen pump yang memiliki tingkat kebisingan yang paling rendah Kemudian yang nomor 3 Kita harus mengetahui ketegangan listrik dari alatnya Apakah itu sesuai dengan ketegangan listrik kita di rumah atau tidak Kemudian kita harus memilih alat yang memiliki botol penampung yang aman Kemudian supaya lebih mudah dibawa kemana-mana Sebaiknya kita memilih model yang portable Lalu masih banyak hal yang harus kita perhatikan Contohnya saja cara pemakaian alatnya Apakah itu mudah digunakan atau tidak Kemudian kelengkapan dari alatnya Isinya apa saja kita harus tahu Dan yang terakhir Pilihlah saksen pump yang sesuai dengan budget kita Dan belilah dari toko yang terpercaya Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Jika teman-teman menyukai video dari kami Jangan lupa like video kami Dan juga subscribe channel kami master Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemasangan produk Bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax